Oke ini dia cara paling gampang untuk streaming game pake OBS, let's go! Oke teman-teman langsung aja kita mulai, kalo misalnya kalian belum download OBSnya langsung aja karena emang gampang banget ya Tinggal cari di website dan langsung set-set-set install, nanti tampilannya bakal kayak gini Nanti kan kosong nih, kita gak tau mulai dari mana kan? Nah mulainya dari sources disini, kalo scenesnya biasanya otomatis udah ada, kalian tinggal bikin juga dengan tanda plus Kalo udah masukin di sources ini ya Karena kita mau streaming game, yaitu pake emulator juga ya Nah kita masukin dulu window capture, yaitu gamenya ya kan Window capture misalnya disini emulator kita bikin ya Emulator Emulator Langsung muncul karena disini udah gue buka juga emulatornya Nah disini gue pake LD player Gak sponsor ya, tapi memang oke aja sih Kita taruh dulu nanti kita rapiin Nextnya biar suara kita kedengeran, kita harus masukin audio input capture Pake microphone apapun, aman aja temen-temen silahkan kalian gunakan ya Nah kalo gue udah pake yang namanya soundtech, jadi langsung di okein aja disini Biasanya gue dua itu sih Nah kalo misalnya mau masukin webcam, langsung aja namanya video capture device, tekan tanda plus lagi Video capture device udah pernah gue masukin juga, kalian pasti belum ada jadi create new aja Video capture device, nah ini gak ada mukanya kan Ini emang agak error ya guys ya Nah biarin dulu aja, masih berantakan Nextnya itu kita butuh audio output capture Yaitu dimana nanti suara audio dari gamenya keluar Dari situ ya temen-temen ya Atau kita butuh itu aja Oke mungkin itu aja Yang kita butuhkan langsung kita rapikan dan layouting ya Ini biasanya layouting biar keren nih ya Nah kalo gue pake resolusi iPad jadi kayak agak gede gitu Terus ini kita rapikan kayak gini Kalo untuk Ini si webcamnya kan gede banget ya Kita kecilin aja Di pagian pinggir-pinggirnya ini cuma di klik doang ya Diklik doang, ditarik Semana kalian mau Misalnya mau kecil aja mau segini Mau kecil aja gue malu nih gitu ya Apa? Apa? Segini aja bikin Susah juga ya Nah Gue biasanya manual kayak gitu sih Kemudian untuk audio-audio gak bakal keliatan ya temen-temen Kan kalo kayak gini kosong banget ya Gak ada apa-apa ya Jadi biasanya gue masukin gambar nih Untuk jadi background-nya Karena udah ada gue masukin aja Kalo gak ada kalian tinggal pilih Di background-nya kalian pilih aja Di full-in kayak gini Dan di drag ke paling bawah Untuk jadi background ya Oke Setelah kita setup Ini udah jadi ya Jadi tampilannya anggap aja mau kayak gini dulu nih Kalo udah kayak gini Kalian udah tinggal langsung streaming aja Tinggal tekan di bagian bawah sini Start streaming Langsung masuk Tapi pas kalian tekan start streaming Gak muncul apa-apa Berarti harus gimana dong? Nah caranya Itu masuk ke settings dulu Settings di bagian Stream Nah kalo misalnya kalian mau stream di YouTube Kayak misalnya gue biasa stream di YouTube ya Ini kalian pilih yang YouTube RTMPS Ini gak recommended Walaupun ditulis recommended ya Jadi kita pilih yang ini Dan kita pakainya use stream key Advanced Nah disini stream key gue udah ada Ya kan Get stream key Stream keynya dapet dari mana bang? Dari YouTube Studio Nanti kita masuk ke YouTube Studio setelah ini Oke guys Kita sudah masuk ke YouTube Studio Cara ngambil stream keynya adalah Dengan masuk ke create Go live Tunggu loading sebentar Dan dibawah sini sudah ada stream key Di bawah select stream key Kita pilih yang RTMP Karena tadi udah ada tulisannya RTMP juga ya Nah disini kalian tinggal copy aja Ini kayak gini copy Dan balik ke OBS lagi Yang tadi masuk ke setting Stream Langsung aja kalian use stream key Ini kalian paste Lari Paste Oke gitu misalnya Nah udah Setelah itu kalian tinggal tekan start streaming Dan langsung masuk Karena gue mau nunjukin ke kalian Kayak tampilannya kayak gimana Let's go aja ya Tapi sebelum itu Kita balik kesini dulu Nah ini nanti tampilannya semua bakal muncul di Si OBS tadi Jadi jangan lupa untuk kalian ganti title nya dulu Misalnya kalian mau stream Ragnarok X ya Rocks Endless Tower Party Min3 gitu ya misalnya ya Nah ini kalian description nya Ini gue udah bikin template Kalian tulis description nya aja Kemudian visibility dibikin public ya Jangan di private Kategori pilih aja Kalau gue pilih entertainment Thumbnail Silahkan pilih thumbnail kalian sendiri guys Mau bikin dari mana pun ya Untuk playlist boleh juga Misalnya bikin lebih gampang ya Jadi setelah di stream dia masuk kemana Playlist nya udah ada Nah ini gue know It's not made for kids Yang lainnya sih gak perlu diganti kayaknya Biarin aja Oh ini perlu nih Tags ya kan Nah yang perlu itu adalah di bagian kiri Di customization Ini yang perlu guys Jadi biar yang komen di kalian itu Hanya subscribers Dan bukan semua orang Itu kalian tulis di subscribers Tapi kalau aku biasanya bikinnya di 1 menit ya Jadi dia subscribe 1 menit Dia udah bisa langsung komentar Atau chat-chat gitu Jadi kalau misalnya ngobrol sama streamernya Subscribe dulu gitu ya kan Nah untuk live chat ini dan live chat replay Bisa dihidupin ya Jadi misalnya kita udah selesai stream Nanti kan videonya ada tuh Nah orang-orang bisa lihat live chat kita Jadi gitu tinggal dihidupin aja Live reaction juga boleh silahkan Slow mode ini biasa untuk streamer gede lah ya Yang udah chat banyak banget Jadi dia perlu slow mode Udah itu aja sih paling gampang banget ya Title udah oke Live thumbnail juga kita save Nah misalnya kita mau bikin kayak gini ya Entertainment public Nah semua changes udah save Di bagian sini juga udah oke Tuh teman streaming turn on subscriber only mode Kita langsung aja tekan start streaming guys Oke kita tunggu Nanti di bagian bawahnya ganti nih Ijo-ijo ya kan Ijo-ijo Live-nya udah nyala 2 detiknya udah jalan Drop frame rate 0% Lantap lancar berarti Dan nanti kita tampilan di bagian YouTube-nya Kayak gini Yoms Kita sudah live everybody Nah untuk melihatnya adalah Kalian tinggal buka YouTube aja Eh cantik banget nih Siapa nih Kalian tinggal buka YouTube aja Oke sebentar Gue ganti dulu ya Karena kita gak bisa nonton live kita sendiri Kita harus ganti dulu Nah ini Sanji X Tempat gue dimana streaming Oke ini dia Nah udah ada nih live streamnya Set Kalian bisa lihat nih Itu udah muncul ya Sesuai tampilan yang kita set up tadi teman-teman Angkatin dulu suaranya biar gak double Nah yaudah Gitu aja deh Enjoy the game Dan kalian tinggal stream Seenaknya aja Ngobrol-ngobrol dengan community yang udah kalian bikin Mungkin itu aja Kalo misalnya kalian mau Cara streaming ROX dengan emulator Ya kan Oke thank you banget yang udah nonton sampe abis Mungkin kalian sudah berhasil praktikin caranya Dari awal sampe akhir Itulah dia untuk streaming game pake OBS Kalo misalnya kalian nonton sampe akhir kayak gini Langsung aja subscribe Dan like Jangan lupa komen kalo masih ada pertanyaan See you on the next video